Intro Sama-sama biar kita punya bintang tamu berikutnya Dia juga sama-sama tentunya berjuang bagi keluarga dan untung dirinya sendiri Diiring dengan doa Katanya sih begitu Makanya ini membuat dia rezekinya sekarang menjadi luar biasa Dan menjadi viral di media sosial karena kegantengannya Tahu gejerot, tukang tahu gejerot yang ganteng Aku sih gak percaya kalau dia tukang tahu gejerot Kamu percayanya apa? Ya dia gak mungkin tukang tahu gejerot Kenapa kamu gak percaya? Ya gak mungkin lah ya Kita lihat aja ini video ya Coba kamu percaya atau enggak Lihat dulu yang satu Bukan buktinya Kita hadirkan tukang tahu gejerot yang tampan Ini dia Ali Siregar Ali boleh kamu berada disini di depan Grobaktow gejerot kamu Gak ada Ini dia Sobat Ambiar Ali boleh di depan Ali Ali disini kamu kasihnya teman pemirsa Kamu suspect apa enggak? Eh belum loh Bersama disini Ali ya Ali kita semua disini mau mengucapkan terima kasih Ali kamu beneran tukang tahu gejerot? Iya bener gak Gak aku gak percaya Biasa jualan dimana sih? Di kebun jeruk Oh daerah kebun jeruk Nongkrongnya disana mangkalnya Tapi itu Tapi sekarang udah enggak sih Keliling atau mangkal? Sekarang udah dialihkan ke teman Usaha tahu gejerotnya Jadi usaha sembah kau aja sih sekarang Masa sih tahu Mas Suna kenapa? Mas Suna jual tahu gejerot gitu kenapa? Karena ini pandemi Sebelumnya jualan apa? Sebelumnya kerja Di mana? Di pabrik Oh di pabrik Oh di pabrik Nah kalau kerja di pabrik kita ketengah yuk Ketengah mas Sampai akhirnya pandemi Kemudian keluar dari pabrik Eh mau kemana? Pulang aja tengah Pulang tengah Udah berapa lama mas jual tahu gejerot? 3 bulan aja sih kak Cuman 3 bulan Oh 3 bulan 3 bulan setelah keluar dari pabrik Jualannya tahu gejerot Semua barang-barangnya Dari tahunya Peralatannya itu dari mana Ali? Dari saya Dari teman sih Teman yang anjurin Oh dari teman yang anjurin Dari teman Emang keuntungannya berapa sih Jualan tahu gejerot kan enggak banyak Keuntungannya sih Lumayan lah Sehari bisa berapa? Bisa 200 ribu Sehari 200 ribu Berapa rombong yang dijual berat Nanti kalau udah 200 ribu Rombong itu apa? Rombong itu basah cowo yuk Rombong itu Gerobak Gerobak Oh iya Saya masih punya satu sih Di kebenjeruknya Tapi cabangnya Assalamualaikum ada host juga disini Sayangnya di malam ini kan Tahunya Dia enggak belum tahu kamera Gak ada tahunya disini Kamu ngeliatnya ke depan gitu ya Ali tapi nyangka gak bisa viral di media sosial Kamu sebagai tukang tahu gejerot yang dikenal tampan Enggak nyangka sih gak Gak nyangka Nah akhirnya setelah menjadi viral di media sosial Banyak tawaran-tawaran gak? Tawaran sih untuk saat ini belum ada sih Belum ada Tapi kamu sudah punya pasangan Ngapain loh sebenarnya Dia ini gak suka juga perasaan nih Baru putus Baru putus Aku juga baru cerai Kami semua disini mengucapkan Alhamdulillah Tapi Ali ketika ngeliat menjadi viral di media sosial Tanggapan kamu gimana? Iya Iya senang aja sih kak Senang Sampai banyak orang yang kenal juga sih Oh gitu Respon keluarga seperti apa? Kok jadi pilihan sih? Respon keluarga sih Bahagia gitu Tahu viral kayak gini Bahagia bisa masuk TV juga ya Masuk sih Oh oke Keluarga tinggal di mana? Keluarga di Medan Di Medan Kamu orang Medan Ngobrol dong dari tadi Namanya di Siregar Udah ada marganya Marganya udah Siregar Ada kejadian unik gak ketika kamu jualan tahu gejurat Justru karena orang yang kamu banteng Kalau minta foto Selfie sama kamu Iya Ada kayak gitu gak beli tahunya Cuman mau foto doang Enggak sih Dia beli tapi foto Berarti Eto beli tahunya ya Eto itu apa? Waidah kasih Pura-pura maksudnya Pura-pura Oh ada yang cuma minta foto doang juga ada Dindut Enggak sih Tapi dia beli minta foto video juga gitu Betul lah Oke kita mau kasih lihat Ini ada komentar-komentar netizen tentang Ali ya Kalau yang jualan ganteng kayak gini Aku tiap hari beli terus Pasti laris manis jualannya Pasti laris kalau yang jualannya ganteng kayak gini Kalau yang jualan ganteng kayak gini Saya beli terus dan makan depan dia Enaknya nambah Kalau yang jual kayak gini Biarpun gue udah kenyang Tetap gue paksa beli Kalau yang jual kayak gini Ali tuh gimana ngeliat komentar-komentar netizen tentang kamu Iya gimana Iya sangat senang sih Dengan komentar seperti itu positif Senang bangga aja sih Kamu kayaknya pemalu ya orangnya Bukan pemalu Kamu harus dibawa ke perawatan dokter demapro deh disini biar bagus Iya harusnya begitu Iya harus gitu ya nanti ya Iya Kalau gak main ke rumah Dewi Persik Biasanya pemalu keluar dari rumah Dewi Persik jadi gak tau malu biasanya Masa aja aku gak enak aku jadi gak enak Jangan di edit itu bagus Rumah Rumah sama Dewi Persik Kiong bahaya Oke sekarang berarti masih jualan apa enggak? Sekarang sih udah enggak Kenapa? Teman sih teman yang jalanin sih Kenapa berarti itu berjualan? Karena teman juga kan gak kerja jadi saya kasih Jadi saya berorasi profesi aja Berorasi profesi apa? Sembako warung sembako Sembako Oh juga kan sembako juga Ini tiktok juga Oh tiktok juga Ya tiktokers Jadi kalau sekarang jualan sembako Toko sembakonya di daerah mana? Di daerah ini Kak Jakbar Cengkareng Kalau orang beli sembako minta rumah telepon kamu enggak? Ya kalau kita-banyakan ibu-ibu Banyak kan ibu-ibu Ibu-ibu ya pasti Oh suka ada yang nge-DM gak? Atau di tiktok juga? DM sih pasti banyak ada aja sih Sembako tuh sembilan bahan poko Bukan Di dalam bercinta Iya itu bernyata Laku nanti Coba kita mau lihat ya Kamu yang katanya viral di media sosial Tapi emang seenak Apa sih tahu gejerotnya? King mau coba di tahu gejerotnya gak? Boleh Mau coba di apanya? Tahu gejerot? Iya oke Nanti kita bakal tanya Eli untuk membuat tahu gejerot Buat kita se saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambien Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton